Rusia menembakkan senjata terbarunya rudal hipersonik Kinzhal ke Ukraina pada Jumat 18 Maret 2022. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan rudal tersebut menyasar tempat penyimpanan senjata di Ukraina Barat. Sistem rudal Kinzhal dengan rudal aerobalistik hipersonik menghancurkan gudang bawah tanah besar yang bersih rudal dan amunisi penerbangan di desa Delatin di wilayah Ivanov-Ranskiv, kata kementerian itu. Delatin merupakan desa di kaki pegunungan Karpatian yang indah terletak di luar kota Ivanov-Ranskiv. Adapun wilayah Ivanov-Ranskiv sebarbagi berpetasan panjang 50 km dengan Romania yang merupakan anggota NATO. Presiden Vladimir Putin telah berulang kali menyoroti investasi Rusia dalam rudal hipersonik yang dapat melakukan perjalanan lebih dari 5 kali kecepatan suara. Ia bahkan menggambarkan senjata hipersonik itu sebagai tak terkelahkan. Menurut pejabat Rusia, Kinzhal dapat mencapai target hingga 2.000 km dan terbang dengan kecepatan hingga 12.000 km per jam. Dengan kecepatan itu, Kinzhal masih bisa melakukan manuver sehingga membuatnya sulit atau tak mungkin untuk dicegat. Namun beberapa pakar militer barat berpikir bahwa Rusia mungkin melebih-lebihkan kemampuan senjata hipersonik mereka. Rudal hipersonik memiliki kapasitas penetrasi lebih besar dan kekuatan destruktif karena kecepatannya yang tinggi, kata analisis militer Vasiliki Cine dikutip Euronews. Pakar militer lain, Pavel Valgenhauer, mengatakan menggunakan rudal Kinzhal tidak memberi Moskow keuntungan strategis, tetapi lebih merupakan keuntungan psikologis. Namun, Kinzhal bukan satu-satunya senjata hipersonik Rusia. Negara itu diketahui telah mengembangkan berbagai senjata hipersonik untuk menghindari sistem pertahanan, seperti perisai rudal Amerika Serikat di Eropa. Tak hanya Rusia, Cina juga telah berhasil menguji peruncur hipersonik, dan Korea Utara mengklaim juga mengembangkan senjata hipersonik. Beberapa rudal hipersonik Rusia lainnya adalah Avantgarde dan Zikon. Avantgarde Rusia disebut mampu mengubah arah dan ketinggian dengan kecepatan sangat tinggi. Rudal ini berhasil diuji pada Desember 2018 yang memiliki 27 kali kecepatan suara dan mencapai target yang terletak sekitar 6.000 km. Disebutkan bahwa Avantgarde juga mulai beroperasi pada 2019 dan mampu membawa muatan nuklir, sementara Zikon merupakan rudal yang ditembakkan dari kapal permukaan atau kapal selam.